Intro Tidak jauh berbeda dari Kraton Kasepuhan, Kraton Kanoman juga kembali mengadakan Pasar Malam dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad yang dalam waktu yang hampir bersamaan. Namun berbeda dari suasana Pasar Malam Muludan di Kasepuhan karena letaknya yang berada di alun-alun Kanoman yang tidak lebih besar. Membuat wahana permainan yang ada di Pasar Malam Kanoman juga tidak lebih banyak. Beberapa pedagang yang tahun sebelumnya berjualan di Kanoman juga sempat pindah ke Kasepuhan yang kembali mengadakan Pasar Malam setelah lebih dari 3 tahun vako. Beberapa pedagang baju dan makanan di Kanoman biasanya akan lebih banyak berdatangan sekitar 2 minggu hingga seminggu menjelang Maulid Nabi disertai dengan berdatangannya pengunjung dari luar daerah untuk melihat prosesi panjang jimat. Penjaga untang anting Rehan menuturkan berbeda dari tahun kemarin yang hanya menjaga wahana muwarnai gambar ia baru sekitar setahun menjaga wahana untang anting untuk beberapa daerah sebelum di Kanoman. Meski tidak seramai pada kesempatan Pasar Malam Maulid Kanoman sebelumnya sebagai penjaga wahana ia dan beberapa rekan lain yang masih setia memeriahkan acara menjelang Maulid Nabi tersebut. Saya ada disini, cuma memang perbedaannya jauh. Tahun kemarin tidak ada kesepuan, tahun sekarang ada kesepuan. Jadi kita pun ya jauh, perbedaannya terasa banget jauhnya. Tapi namanya kita dalam memperingati acara Maulid, Nabi kan tetap aja kita hadir gitu. Oh mau keadaan sepi, tetap hadir. Kan meramaikan acara Maulid. Pedagangnya yang penting itu ya. Kalau untuk para masing-masing pedagang kan kita bebas mau pedagang atau ada, tidak nyalain persara mereka. Kalau di sini berarti sudah ada seminggu, kita berapa? Kita di sini sudah seminggu lebih. Oh ada seminggu lebih ya? Ya seminggu lebih kita di sini. Akses Pasar Malam yang tidak lebih banyak dari akses Kalunalun Sangka Labuana, serta lebih sedikit wahana sebagai penarik utama masyarakat untuk mengunjungi Pasar Malam menjadi beberapa faktor yang membuat berkurangnya pengunjung di Pasar Malam Maulid Kanuman daripada tahun sebelumnya. Karena dibandingkan harga wahana permainan di Kanuman lebih terjangkau, mulai dari Rp10.000 saja, dibandingkan dengan wahana yang ada di Kasepuhan yang dipatok mulai dari Rp15.000 per wahana. Aditya Tidar, RCTV, Cirebon.